Dewan Darmawangsan Di sekitar Semua itu pasti ada Konsequen Konsequen Mars sedang mengetik Dika aplikasi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama diriku Dedi makhluk paling tampan Di benua Kenal potresi Halo semuanya, apa kabar nih? Pasti baik kan? Semoga selalu diberi kesehatan Lancar rezekinya Dan hari-harinya selalu dilancarkan Kalian tau ini apa? Ini ganggal sapu Gimana ya? Ini benda aja itu Benda aja itu Benda Ya keberuntungan aja lah Untuk Supaya lancar aja sih Jadi yuk Biar ada yang nemanin Oke Halo pasukan Takasat Rata Hari ini Aku akan bercerita Tentang pengalaman Orang-orang Yang pernah mengalami Kejadian Hal yang aneh Nah Cerita ini Aku dapatkan Dari Instagram Dengan bernama Akun Mystic Area Nah Kalian juga bisa tuh Datang ke tempat itu Atau Buka Instagramnya Nah Disitu Banyak menceritakan Kisah-kisah horror Dan Banyak juga Cuplikan Penampakan yang lainnya Oke Gak usah terlalu banyak-banyak Paco Langsung saja kita Aku akan menceritakan Tiga Kisah horror Versi Dedy Oce Langsung saja yang pertama Pengalaman yang tidak pernah terlupakan Di Kalimantan Nah Ini ada seseorang yang lagi Merantau ke Kalimantan Untuk mencari pekerjaan Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya Langsung saja kita baca Akhirnya Tahun 2015 Aku merantau ke Kalimantan Tengah Tepatnya di Moratawe Itu benar-benar Di tengah hutan Jauh dari pemungkiman Aku Bekerja Di logging Kayak Nebang kayu Dari pusat Moratawe Ketempat kerja Aku naik Klotok Lewat sungai Barito Pas di tengah-tengah perjalanan Tiba-tiba Kapal kayak nabrak sesuatu Padahal Posisi Gak ada apa-apa Udah Pada panik tuh Padahal Gak ada kayu Atau Apa Kelotong yang lainnya Yang lewat gitu Akhirnya kita Kita Kan Kalimantan Akhirnya kita Sampai di Lokpond Dari Lokpond Ke camp Perjalanan 30 meter Dengan jalanannya Betul-betul parah Seperti jalan Outroad Nah setelah sampai camp Aku langsung mandi Ketika malam pertama Di camp Aku gak bisa tidur Cuma Musikan doa Tiba-tiba Aku melihat Ada sosok Kayak kepala Tapi ada Antinya Dari Bebelasi Sontak Aku langsung teriak Teriak Soalnya Seram banget Sumpah Mukanya Oke Itu malam pertama Gue langsung dikasih Lihat penampakan Kasian Kasian banget Kamu ya Oke Gak sampai disitu Saat mulai Mendekati Akhir tahun Ada Yang namanya Pembukaan Lahan baru Dan Penanaman Pohon-pohon Baru Banyak Keriawan Yang pulang Kampung Berhubung Waktu itu Aku masih Baru Jadi belum dapat Yang namanya Cuti Terpaksa Aku tidur Di mes Sendirian Saat itu Setelah Penanaman Aku pulang Sekitar Jam 7 Yang sebenarnya Jam 12 Siang Sudah harus Dijemput Oh 7 Pagi Baik ya Tapi Karena hujan deras Mobil Jemputan Terlambat Menjemput Sesampainya Di mes Aku langsung Mandi Kamar mandinya Itu kayak Kebuka gitu Gak ada Atapnya Dan belakangnya Hutan-hutan Tiba-tiba Ada cewek Ketawa Aku mikir-mikir Perasaan tetangga Samping mesku Lagi Pada pulang kampung Kok ini ada Suara cewek ketawa Pas nengok keluar kamar mandi Aku pun dikagetkan Dengan sosok cewek Pakai baju putih Tingginya hampir 2 meter Dan rambutnya Dan rambutnya Ngembang Kayak Gak mandi Satu tahun Gitu Jadi Cewek itu Ketawa Gak-gak Dia Si Ini ya Si cewek itu ketawa Bukan Nakutin lu Tapi dia mungkin ketawa Gara-gara Lihat Titik Lo yang kecil Oke Thanks Melihat hal itu Sontak posisi aku Yang lagi Melihat hal itu Sontak posisi aku Yang lagi bugil Langsung lari Masuk kamar Terus pakai celana Dan lari ke kantin Saking takutnya Saat tengah malamnya Sekitar jam satuan Lampu mati Dan aku masih takut Di kamar sendirian Tiba-tiba Ada yang bisikin Apa gitu Gak jelas Lalu aku nutupin Semua badanku Dengan selimut Dan tiba-tiba Aku ditampol Ih gila Ditampol boy Barbar Hantunya Barbar Dengan kejadian itu Aku langsung lari Tunggang langgang Menuju Mesh teman Yang lumayan jauh Jaraknya Yang ada Di pikiran aku Gak apa-apa Jauh Yang penting Ada teman Setelah 5 Sampai 6 bulan Kerja disana Aku gak betah Dan aku Pindah Ke sampit Yang lebih Jauh lagi Kepedalaman Gak tau ya Aku mengira Gangguan itu Akan hilang Tapi di sampit Aku juga menerima Gangguan Yalah bro Lu gak tau sih Sejarahnya sampit Gimana Itu banyaknya meninggal Disitu bro Aku melihat Sosok kepala terbang Lagi yang seperti Berapi Seperti yang aku Lihat pertama Dan keesokan paginya Kata budek Tukang masa Ada anak Yang baru Dilahirin Selama Disampit Aku sering mimpi Tenggelap Kayak Tempat Rawa gitu Ada rumah Panggung Kias dayak Gitu Di mimpi itu Aku bertemu Kakek-kakek Yang mau Ngetipin Anaknya Yang begitu Cantik Sekali Nah Coba Kalian Ketika Merantau Terus Dimimpiin Kayak gini Disuruh Titipin Sama cewek cantik Mau gak Saat Aku Tanyain ke Orang asli Pendalaman Katanya Disuruh Ruat Gila gak Kejadian Beneran Ruat Tuh Penjagaan diri Setelah Banyak Kejadian Aku Ceritain Ke orang tua Lalu Orang tua Aku Nyaranin Balik ke Jawa Biar gak Terjadi Hal-hal Yang Tak Diinginkan Sekian Cerita Dariku Terima Kasih Gimana ya Ya Emang sih Banyak Risiko Kalau Kita Sebagai Pendatang Di Kalimantan Gak Cuma Dari Orang Yang Nyata Kadang Kita Punya Masalah Dengan Yang Tak Kasah Matah Eh Sungguh Kasian Ya Padahal orang Cari Duit Ini Kampet Juga Kasian Orang Terima Oke Langsung Aja Ke Cerita Kedua Yang Kedua Cerita Kisah Nyata Pengakuan Kain Kapan Dumat Kelihuan Pesugihan Oh Pesugihan Langsung Aja Kita Ciptakan Cerita Tentang Pak Juma Edi Itu Sudah Banyak Menjadi Buah Bibir Namun Tidak Lagi Terasa Asing Oleh Ku Saat Aku Mulai Dekat Dengan Penjual Nasi Bungkus Di Sekitar Kosanku Selalu Kulihat Pak Jumadi Selalu Duduk Di Teras Rumahnya Dengan Tatapan Kosong Dengan Bungkus Ditemani Teh Hangat Yang Dibuat Oleh Anak Terakhir Nomor 5 Entah Siapa Namanya Keempat Anaknya Yang Lain Sudah Meninggal Berumur 17 Sampai 21 Kejadian Yang Mereka Alami Pun Hampir Sama Meninggal Karena Tertabak Oleh Tro Sedangkan Anggota Keluarganya Seperti Tidak Begitu Peduli Dan Hanya Sesekali Menenguknya Kebenaran Pak Jumadi Saat Ini Usia Pak Jumadi Masih 58 Tahun Namun Wajahnya Hampir Seumur 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 70 Tahun Apalagi Bentuk Fisiknya Yang Kian Memungkut Setidaknya Begitu Kata Pak Hasan Penjual Nasi Samping Costco Kata Pak Hasan Pak Jumadi Tersebut Mengalami Keganjilan Di Penyakitnya Menurut Dunia Medis Ia Tidak Mengalami Sakit Yang Terlalu Serius Dan Ada Pula Yang Berkata Osteoporosis Akut Namun Penyakit Tersebut Tidak Banyak Diderita Oleh Pria Apalagi Orang Semudah Kang Jumadi 58 Tahun Mas Muda Ya Hingga Banyak Yang Menduga Bahwa Keadaan Pak Jumadi Karena Tingkahnya Sekitar 10 Tahun Lalu Dia Mengambil Kain Kapan Jumat Keliwon Untuk Pesukihan Dari Pekumpuran Keadaannya Memang Berubah Gratis Dia Hanya Bekerja Sebagai Pedagang Bakso Tapi Tidak Lebih Dari Tiga Tahun Dia Bisa Membuka Warung Bakso Di Sekitar Jalan Darmawang San Dan Dua Di Sekitar Stasiun Menyun Dan Samping Laut AO Namun Kurun Waktu Tiga Tahun Itu Pula Ia Kehilangan Tiga Anaknya Kemudian Disusul Anak Keempat Dan Istrinya Tiga Tahun Berturut Pada Tahun Kesepuluh Ia Seperti Orang Yang Tak Peduli Dengan Apapun Ia Hanya Berkata Bahwa Ingin Bersama Anak Lakirnya Di Tahun Itu Pula Seluruh Apa Yang Ia Miliki Seperti Kena Masalah Warung Pertama Terkena Busur Pembangunan Stasiun Yang Kedua Terkena Angin Puting Beliung Dan Warung Pusat Tak Ada Yang Mengurus Tak Perlu Waktu Lama Semua Yang Ia Miliki Benar Benar Bangkrut Dipanggil Pak Jumaidi Selang Beberapa Hari Aku pun Merewati Rumahnya Lagi Dan Pak Jumaidi Sedikit Mendengok Dan Melihatku Aku pun Mengangguk Dan sedikit Memungkukkan Badan Tanda Berkata Permisi Namun Dia Memintaku Untuk Melambikan Tangannya Aku pun Kage Dan Menghampirinya Tanpa Basa Basi Ia pun Menanyaiku Perihal Latar Belakang Dan Kak Kerapanku Dengan Bahasan Sama Sekali Aku Tak Merasa Curiga Hingga Ia Mengungkapkan Cerita Kisah Nyata Pengakuan KNK Penjumit Kelion Pesugihan Meski Ia Telah Bertaubat Namun Masih Ada Konsekuesinya Yang Harus Dia Jalani Meski Suaranya Parau Dan Tubuhnya Memungkuk Pak Jumaidi Tetap Ancar Berbicara Dia Memintaku Untuk Melihat Mundaknya Dan Aku Melihat Warna Biru Kebiruan Seperti Orang Habis Berkena Pokok Dia Memberiku Pesan Sebelum Mengusirku Bahwa Jalani Hidup Seadanya Lebih Menyenangkan Daripada Mencari Jalan Pintas Karena Pintasan Selalu Meminta Konsekuesinya Ya Jelas Belah Boy Arwah Di Pundak Pah Dumaidi Akhirnya Aku pun Undur diri Dan Tak Berniat Untuk Ke Tempat Pahasan Sewaktu Berjalan Aku Mengambil HP Di Saku Naas HP Terjatuh Dan Aku pun Mengambilnya Dari Kelepetan Di bawah Selangganganku Aku Melihat Sosok Wanita Yang Nganggang Di Pundak Pak Jumaidi Nih Nih Maksudnya Si Pemuda ini HPnya Jatuh Terus Dia Nganganku Kebawah Lihat Sembilan Ngangkang Nah Dia Ngangkang Ada seorang Wanita Yang Lagi Ada Wanita Yang Lagi Ngangkang Di Pundak Ngapain Ngangkang Disitu Berjalan Sosantai Aku pun Segera Pergi Dan Memutuskan Untuk Segera Pindah Kos Aku pun Menyadari Bahwa Cerita Kisah Nyata Pengatuan KNK Panjumat Keliwan Pesubihan Dari Pak Asan Memang Benar Kasian Pak Jumaidi Pak Jumaidi Pak Jumaidi Ini Boi Boi Walaupun Hidup kita Hanya Apa namanya Saadanya Kurang Kurang Ya Maksudnya Cukup lah Buat kita makan Jangan terlalu Mengecar duniawi Hanya duniawi Ini Boi Hanya duniawi Oke Oke Nah Jadi Gak usah lah Ngambil jalan pintas Untuk jadi sukses Gak ada Semua itu Pasti ada Konsekuensinya Jadi Janganlah Kalian ngambil Yang pintas itu Itu udah Musik Boy Musik Jangan ditiru Langsung aja Kita ke cerita Ketiga Cerita ketiga Lagi Draper online Mendapat order Dari wanita Yang sudah meninggal Empat hari Yang lalu Membacanya Sebagai Draper online Hal-hal unik Maupun Mistage Pasti sudah pernah Dialami oleh Pak Toto Bukan nama Sebenarnya Beliau ini Adalah Draper Grab Yang tinggal Di kota Cervon Pak Toto Sudah sering Menemui Kejadian Ganjil Ataupun Mistage Saat Berada Di jalanan Namun Pengalaman Kali ini Cukup Bikin Berginding Ngeri Draper online Ini Mendapat order Dari sosok Tanah Satgan Mata Kisah ini Diadatasi Dari cerita Akun Blues Yang viral Di twitter Berikut Ceritanya Malam itu Pak Toto Mendapat order Dari seorang wanita Ia pun bergegas Menjemput Sesuai alamat Yang tertera Dalam aplikasi Seorang wanita Sebut saja Namanya Juninta Malam itu Mengorder Kepada Pak Toto Rumahnya Berada Di kompleks Perumahan S Tanpa Kecurigan Sebelumnya Pak Toto Segera Menjemput Ke lokasi Sewaktu Pak Toto Mau Masuk Kompleks Perumahan Tersebut Dia Bertanya Ke Sapan Untuk Memastikan Lokasi Sapan Menyepu Berkata Kalau itu Benar Alamat Yang Ditujung Ya Udah Pak Toto Langsung Segera Bergegas Menuju Ke rumah Mawar Dia Tidak Sadar Apa Yang Akan Ia Temuinya Nanti Sesampai Di rumah Mawar Sesampainya Di rumah Mawar Ada Ayahnya Yang Kebetulan Sedang Keluar Ia Heran Kenapa Ada Mobil Grab Ke rumah Pak Toto Berbicara Halo Pak Selamat Malam Apa Benar Ini Rumah Mbak Mawar Mbak Mbak Nya Order Grab Kampus Ye Bapak Mawar Pun Menjawab Ya Benar Pak Maaf Tapi Mawar Sudah Meninggal Empat Hari Lalu Bapak Nggak Salah Terima Orderan Kan Pak Toto Terdiam Kagak Karena Mbak Mawar Sedang Mengetik Di Kaptik Kan Dekasih Tahu Bahwa Dia Udah Meninggal Empat Hari Yang Lalu Tapi Dia Masih Ngetik Ia Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Apalagi Ketika Mawar Telah Membalas Saya Di Dalam Oke Lepoy Coks Goks Maksudnya Saya Di Dalam Mobil Pak 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 Toto Pung Berbicara Loh Pak Ini Mbak Mawarnya Sudah Di Dalam Mobil Bapak Mawar Menjawab Pak Orderannya Perlu Saya Bayarin Nggak Atau Perlu Saya Teman Nikah Pak Toto Segera Membuka Pintu Mobil Dan Pamit Undur Diri Di Kecah Terlihat Mawar Sedang Duduk Di Kursi Belakang Wanita Itu Terlihat Pucat Dan Remedong Melihat Kenyedela Mobil Ketika Pak Toto Menengok Kebelakang Tidak Ada Seorang Pun Disana Wih Itu Apa Lagi Itu Tadi Katanya Ada Pas Dia Mau Masuk Nih Gila Dia Udah Masuk Nggak Ada Lagi Respect Respect Untuk Pak Toto Respect Meskipun Sedikit Ketakutan Pak Toto Tetap Mengantar Mawar Ke Kampus Y Sesampe Di Kampus Sapan Di Kampus Y Tersebut Heran Ketika Ada Driver Drek Bilang Nantarin Penumpang Tapi Tidak Ada Seorang Pun Di Kursi Belakang Wih Ya Emang Pak Toto Tetap Mengantar Mawar Ke Kampus Y Satpam Kampus Bertanya Kepada Pak Toto Mau Ngapain Mas Ke Kampus Malam Malam Pak Toto Menjawab Antar Menumpang Pak Satpam Pung Bingung Karena Tidak Terlihat Satu Orang Pun Di Bangku Belakang Ketika Ia Akan Mendekat Tiba-tiba Terdengar Suara Pintu Menutup Sendiri Satpam Itu Pun Terkejut Tak Terkecuali Pak Toto Tapi Setidaknya Pak Toto Telah Menunaikan Orderan Penumpang Meskipun Ia Sudah Meninggal Empat Hari Lalu Sedih Respek Respek Pak Toto Setelah Kejadian Itu Banyak Sekali Orderan Grab Untuk Pak Toto Entah Apa Sebabnya Mungkin Habis Dikasih Rating Bintang Lima Sama Mawar Kali God Respek Respek Pak Toto Gila 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 Tuh Contoh Pak Toto Contoh Pak Toto Buat Kalian Yang Onjek Onjek Online Contoh Pak Toto Walaupun Itu Orang Aneh Atau Orang Apa Kecuali Seluman Sama Orang Gila Jangan Diantar Ya Orang Gila Gak Mungkin Sih Main HP Terus Seluman Bisa Sih Main HP Tapi Ini Aneh Jaduh Boy Hantu Bisa Main HP Aku Beritahu Kalian Yang Tahu Kok Bisa Hantu Bisa Main HP Kayak Mama Jelaskan Jelaskan Kepada Aduh Kasian Kasian Tapi Respek lah Buat Pak Toto Respek Pak Toto Respek Pak Toto Semangat Terus Toto Itulah Baru Namanya Orang Berani Kerja Kerja Cari Duit Buat Kerja Untuk Istri Dan Anak Anaknya Di rumah Oke Terima kasih Cerita Cerita Di atas Sedih Gimana Menurut Kalian Apakah Gimana Apakah Ada yang Aneh Emang Aneh Semua Ya Dari Tiga Cerita Tadi Yang Paling Mengerikan Menurut K Adalah Di Pak Mau Pak Toto Dia Ngantar Si Ngawar Itu Dia Berani Berani Mengantar Walaupun Dia Tahu Bahwa Itu Yang Diantar Adalah Makhluk Yang Tak Asal Mata Terus Respek Sama Pak Toto Tapi Yang Kasian Lagi Dari Cerita Tiga Tadi Yang Kasian Sama Yang Perantau Tadi Dia Mau Mantau Kesana Kesini Tetap Digaguin Respek Juga Buat Anak Perantau Dan Yang Video Cerita Yang Kedua Itu Jangan Ditiru Soalnya Ini Baik Di Agama Itu Hukum Jadinya Musrit Jangan Ditiru Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Luangkan Waktunya Untuk Nonton Channel Ini Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Channel Ini Silahkan Subscribe Channel Ini Agar Tidak Ketinggalan Cerita Cerita Horor Yang Lainnya Oke Aku Deddy Aku Ulur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Ay al- Terima kasih telah menonton!